Al-Hakku Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Aku akan berangkat ke depanmu Akanku guncam benteng mereka Lalu kususupkan ketakutan ke dalam hati mereka Maka Jibril pergi di tengah prosesi para malaikat Rasulullah SAW Memerintahkan seorang muazzin agar berseru kepada orang-orang Siapa yang tunduk dan patuh Maka janganlah sekali-kali mendirikan solat asar Kecuali di Bani Quraizo Madinah diserahkan kepada Ibnu Ummi Maktum Bendera diserahkan kepada Ali bin Abi Talib Dan menyuruhnya agar lebih dahulu berangkat ke Bani Quraizo Setiba di dekat benteng mereka Dia mendengar suara-suara sumbang dan ejekan yang ditujukan kepada diri beliau Beliau pergi di tengah prosesi muhajirin dan ansar Hingga tiba di pangkalan air milik Bani Quraizo Yang disebut Bir Anna Orang-orang muslim melaksanakan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW Secara berkelompok mereka berangkat menuju Bani Quraizo Saat tiba waktu solat asar Sebagian di antara mereka ada yang masih di tengah perjalanan Sebagian yang lain berkata Kami tidak mendirikan solat asar Kecuali setelah tiba di Bani Quraizo Seperti yang diperintahkan kepada kami Hingga ada sebagian di antara mereka Yang mendirikan solat asar Setelah tiba waktu isya Mereka berkata Kami tidak saling mempermasalahkan hal ini Karena dimaksudkan beliau agar kami cepat-cepat pergi Sekalipun ada yang mendirikannya di tengah perjalanan Tak seorang pun yang mempermasalahkannya Secara berkelompok Pasukan muslimin bergerak ke arah Bani Quraizo Hingga mereka berkumpul dengan Nabi S.A.W. yang jumlahnya ada 3.000 orang Penunggang kuda ada 30 orang Mereka mendekati benteng Bani Quraizo dan diputuskan untuk mengepunya Setelah pengepungan dilakukan secara ketat Ada 3 hal yang ditawarkan pemimpin mereka Ka'ab bin Asad kepada kaumnya orang-orang Yahudi Satu, mereka masuk Islam dan masuk agama Muhammad Dengan begitu mereka mendapat jaminan keamanan atas darah, harta, anak-anak dan wanita-wanita mereka Dalam hal ini dia berkata kepada mereka Demi Allah, kalian sudah tahu sendiri bahwa memang dia adalah Nabi yang diutus Dia pula yang namanya kalian baca di dalam kitab kalian Yang kedua, mereka membunuh anak-anak dan wanita-wanita mereka dengan tangan mereka sendiri Lalu berperang melawan Muhammad dengan pedang terhunus hingga meraih kemenangan Atau biar saja mereka terbunuh semua dan tak seorang pun yang tersisa 3. Langsung menyerang Rasulullah S.A.W. dan para sahabat Dan melanggar larangan berperang pada hari Sabtu Namun mereka menolak semua tawaran ini Pada saat itu, pemimpin mereka Ka'ab bin Asad berkata dengan nada tinggi karena marah Apa yang membuat salah seorang di antara kalian menjadi keras kepala Setelah dilahirkan ibunya semalam suntuk Tidak ada pilihan lain bagi Bani Quraidho Setelah menolak tiga usulan ini Selain pasrah kepada keputusan Rasulullah S.A.W. Sekalipun begitu, mereka masih berusaha menjalin kontak dengan kawan mereka Yang sudah masuk Islam Siapa tahu mereka mau menunjukkan jalan Untuk mengambil keputusan yang baik Maka mereka mengirim utusan kepada Rasulullah S.A.W. Dengan pesan Utusan Abu Lubabah Agar menemui kami Kami akan meminta pendapatnya Dulu Abu Lubabah adalah sekutu mereka Sementara harta dan anak-anak Abu Lubabah Juga ada di wilayah orang-orang Yahudi Saat melihat kedatangan Abu Lubabah Semua orang Yahudi mengeluk-elukannya Yang laki-laki bangkit mengerumuninya Dan para wanita serta anak-anak menangis dihadapannya Abu Lubabah sangat iba melihat keadaan mereka Mereka berkata Wahai Abu Lubabah Apakah kami harus tunduk kepada keputusan Muhammad? Begitulah Jawabnya sambil memberi isyarat dengan tangannya Yang diletakkan di leher Yang maksudnya Mereka akan dijatuhi hukuman mati Padahal tidak selayaknya dia berbuat seperti itu dihadapan mereka Setelah itu barulah Abu Lubabah sadar Bahwa dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya Seketika itu dia berbalik Dan tidak menemui Rasulullah SAW Dia masuk ke masjid Nabawi Dan mengikat tubuhnya di tiang masjid Dia bersumpah tidak akan melepaskan tali itu Kecuali beliau sendiri yang melepaskannya Dan dia juga tidak akan memasuki wilayah Bani Quraitha Setelah beliau mendengar apa yang telah diperbuat Abu Lubabah Yang sejak lama ditunggu-tunggu kedatangannya Bersabda Andaikan dia menemuiku Tentu aku akan mengampuninya Tetapi jika memang dia berbuat seperti itu Maka aku tidak akan melepaskannya Kecuali jika dia bertaubat kepada Allah Sekalipun Abu Lubabah sudah mengisyaratkan seperti itu Mereka tetap mengambil keputusan Untuk pasrah kepada keputusan Rasulullah SAW Yang sebelumnya memang sudah bertahan Menghadapi pengepungan yang panjang Apalagi bahan makanan Air dan peralatan cukup menunjang Cukup menunjang untuk itu Di samping itu Orang-orang muslim terus menerus diserang Hawa dingin dan rasa lapar Karena mereka berada di tempat yang terbuka Ditambah lagi dengan kondisi badan mereka Yang letih Sehabis diperas menghadapi Segelar pasukan musuh dari Kurois dan Kotovan Tentu perlu diingat Perang Bani Kuroidoh adalah peperangan urat syarab Allah menyusupkan ketakutan ke dalam hati orang-orang Yahudi Mental mereka langsung merosot Keadaan ini mencapai puncaknya Hingga muncul Ali bin Abu Talib Dan Az-Zubair bin Al-Awwam Ali berteria Wahai pasukan iman Demi Allah Aku siap merasakan seperti yang dirasakan hamsah Atau lebih baik aku membuka benteng mereka Setelah itu orang Yahudi Tunduk kepada keputusan Nabi SAW Beliau memerintahkan untuk menahan semua Yahudi Yang laki-laki dan tangan mereka diberlenggu Muhammad bin Salamah Al-Ansor diserai tugas untuk mengawasi mereka Sedangkan para wanita dan anak-anak digiring ke tempat tertentu yang terpencil Orang-orang Aus mendatangi Rasulullah SAW seraya berkata Wahai Rasulullah Engkau telah membuat keputusan terhadap Bani Kainuqa Seperti yang engkau ketahui Mereka adalah sekutu saudara kami dari Khasraj Sementara Bani Kuraizo adalah rekan kami Maka berbuat baiklah terhadap mereka Beliau bertanya Apakah kalian ridho Jika yang membuat keputusan adalah salah seorang di antara kalian Baiklah jawab mereka Beliau bersabda Serahkan kepada Sa'ad bin Mu'ad Kami ridho kata mereka Saat itu Sa'ad bin Mu'ad berada di Madinah Dan tidak ikut pergi ke Bani Kainuqa Karena mendapat luka di lengannya Ketika perang asab Maka dia dipanggil untuk datang dengan naik seekor keledai Ketika dia hendak menemui Rasulullah SAW Orang-orang berkata di kanan kirinya Wahai Sa'ad Berbuat baiklah kepada rekan-rekanmu Karena Rasulullah SAW telah mengangkat dirimu Sebagai orang yang akan memutuskan perkara Maka berbuat baiklah terhadap mereka Sa'ad bin Mu'ad diam tak menanggapi perkataan mereka Tetapi mereka Tetapi karena semakin banyak orang yang berkata seperti itu Dia berkata Kini sudah tiba saatnya bagi Sa'ad Untuk tidak mempedulikan celahan orang yang suka mencelahkan Allah Setelah mendengar jawaban saat ini Di antara mereka ada yang kembali ke Madinah Dan meratapi apa yang bakal menimpa mereka Setelah Sa'ad berhadapan dengan Nabi SAW Beliau bersabda kepada para sahabat Temuilah pemimpin kalian Setelah menurunkan Sa'ad dari punggung keledai Mereka berkata Wahai Sa'ad Sesungguhnya orang-orang Yahudi itu sudah pasrah kepada keputusanmu Apakah keputusanku berlaku bagi mereka? Tanya Sa'ad Ya Jawab para sahabat Apakah juga berlaku bagi orang-orang Muslim? Ya Jawab mereka Bagi siapapun yang ada di sini Tanya-tanya lagi Sambil mengerahkan pandangannya ke arah Rasulullah SAW Sebagai penghormatan terhadap beliau Ya Juga bagi diriku Jawab beliau Akhirnya Sa'ad berkata Aku memutuskan bahwa orang-orang Yahudi yang laki-laki harus dibunuh Para wanita dijadikan tawanan Dan harta bunda dibagi rata Beliau bersabda Engkau telah membuat keputusan berdasarkan keputusan Allah Dari atas langit yang ketujuh Keputusan saat ini sudah pas dan adil Karena di samping Bani Quraizah Telah melakukan pengkhianatan yang keji Mereka juga telah menyamkan 1.500 bilah pedang 2.000 tombak 300 baju besi Dan 500 perisai Untuk membinasakan kaum Muslimin Semua ini baru diketahui setelah orang-orang Muslim Dapat menaklukkan benteng Dan perkampungan orang-orang Yahudi Bani Quraizah Rasulullah SAW memerintahkan untuk menahan orang-orang Yahudi Bani Quraizah Di rumah Binti Al-Harith Seorang wanita dari Bani Al-Najjar Sebuah parit digali di dalam pasar Madinah Sekelompok demi sekelompok digiring ke dalam parit tersebut Beberapa orang Yahudi yang dekat dengan pemimpin mereka Kabin Asad bertanya Apa yang dia perbuat terhadap kita menurut pengkhilat penglihatanmu? Kabin menjawab Apakah di tempat manapun memang kalian tidak bisa berpikir? Apakah kalian tidak melihat? Orang yang banyak berbicara tidak akan dilepaskan Dan orang yang telah diusir diantara kalian tidak akan kembali lagi? Demi Allah Itu adalah hukuman mati Jumlah kaum laki-laki dari Yahudi Bani Quraizah ini Berjumlah 600 hingga 700 orang Mereka semua dipenggal Begitulah kesudahan ular-ular pengkhianat Yang telah melanggar perjanjian yang pernah disepakati Dan membantu pasukan musuh Yang bermaksud hendak membinasakan kaum muslimin Justru pada saat yang kritis Dengan tindakan seperti itu Mereka dianggap sebagai penjahat perang Sehingga layak mendapat hukuman mati Ada pula setan-setan Bani Nazir yang ikut dibunuh bersama mereka Salah seorang diantara penjahat perang Ashab adalah Huyai bin Akhtab Ayah Sofiyah Umbul Mu'minin R.A Dia bergabung di Benteng Bani Quraizah Saat Quraizh dan Gotofan pulang Karena harus memenuhi janjinya kepada Kaab bin Ashab Yang sebelum itu Dia terus-menerus membujuk Dan mendorong Kaab Untuk melanggar perjanjian Huyai telah merobak-robek pakaiannya yang bagus Agar tidak dirampas Saat digiring dengan tangan terbelenggu di belakang leher Untuk menjalani eksekusi Dia berkata kepada Rasulullah SAW Demi Allah Aku mencelah diriku karena aku telah memusuhimu Tetapi siapapun yang memang dikalahkan Allah Pastilah dia akan kalah juga Lalu dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya Wahai manusia Tidak apa-apa kalau memang sudah menjadi keputusan Allah Ketetapan takdir dan tempat pembantaian Semua telah diputuskan bagi Bani Israel Kemudian dia duduk dan lehernya dipenggal Hanya saja ada satu orang wanita saja Hanya ada satu orang wanita saja Di antara mereka yang dibunuh Pasalnya Sebelum itu dia telah menimpukan batu penggiling Kepada Kholat bin Suhaib Hingga meninggal dunia Maka dia dieksekusi mati Karena perbuatannya itu Rasulullah SAW Memerintahkan untuk membunuh siapapun Untuk membunuh siapapun yang sudah balik Sedangkan anak-anak yang dianggap belum balik Dibiarkan hidup Di antara anak yang dianggap belum balik adalah Atuya Al-Qurzi Dia dibiarkan hidup Lalu masuk Islam Dan menjadi sahabat yang baik Sabit bin Qais Raja Allah Anhu Meminta kepada Rasulullah SAW Agar Az-Sabir bin Batok Beserta keluarga dan harta bundanya Diserahkan kepadanya Ketika perang buas Az-Sabir berjasa telah menyelamatkan Sabit bin Qais Permintaan itu dikabulkan Said bin Qais berkata Rasulullah SAW Telah menyerahkan dirimu kepadaku Begitu pula keluarga dan hartamu Namun setelah mengetahui Bahwa semua rekan-rekannya Yahudi Yang dicintai telah dibunuh Az-Sabir berkata Atas jasa ku kepadamu dulu Wahai Sabit Aku minta pertemukanlah aku Dengan orang-orang yang aku cintai Lalu Sabit memenggal lehernya Dan mempertemukannya dengan orang-orang yang dicintainya Lalu dia meminta kepada beliau Agar anak Az-Sabir Yaitu Abdul Rahman bin Az-Sabir Dibiarkan hidup Kemudian dia masuk Islam Dan menjadi sahabat yang baik Ada pun Ummul Munthir Salma binti Qais An-Najjariyah Meminta kepada beliau Untuk mengampuni Rifah bin Samuel Al-Quraisi Lalu Rifah masuk Islam Dan menjadi sahabat yang baik Ada beberapa orang Bani Quraidho Yang masuk Islam pada malam sebelum mereka menyerah Sehingga darah Harta Dan keluarga mereka dilindungi Pada malam itu pula Muncul Amr Yang tak ikut bergabung dengan Bani Quraidho Untuk melanggar perjanjian Muhammad bin Maslamah Yang bertugas menjaga beliau Melihat dirinya Dia berkata Dia dibiarkan pergi Dan tidak tahu kemana perginya Rasulullah S.A.W Membagi seluruh harta rampasan Dari Bani Quraidho Setelah mengambil seperlimanya Tiga bagian diperuntukkan Bagi barisan penunggang kuda Sedangkan pasukan pejalan kaki Mendapatkan satu bagian Para tawanan diserahkan Kepada saat bin Syed Al-Ansuri Untuk dibawa ke Najat Lalu dijual di sana Dan dibilikan kuda Serta senjata Rasulullah S.A.W Memilih untuk diri beliau Salah seorang wanita merdeka Salah seorang wanita mereka Raihana binti Amr Bin Junafa Wanita itu tetap berada Dalam hak beliau Hingga beliau meninggal dunia Menurut Al-Kalbi Beliau membebaskan Raihana Dan menikahinya pada tahun 6 Hijrah Dia meninggal dunia Saat beliau pulang dari Haji Wadah Lalu dikuburkan di Baki Setelah urusan Bani Quraidah selesai Doa seorang hamba yang soleh Saat bin Mu'ad dikabulkan Seperti yang sudah kami singgung Ketika perang Ahzab Sebelumnya Nabi S.A.W Membuatkan sebuah kemah Di dekat masjid Agar lebih mudah bagi beliau Untuk menjenguknya Setelah urusan Bani Quraidah Selesai Lukanya semakin parah dan pecah Dari bagian lukanya itu Mengalir darah hingga mengalir Ke kemah lain disampingnya Yang ditempati Bani Gifar Mereka berkata Wahai para penghuni kemah Apa yang mengalir ini? Ternyata darah itu Berasa dari luka Saat bin Mu'ad Lalu dia meninggal dunia karenanya Di dalam As-Suhi Hain Disebukkan dari Jabir Bahwa Rasulullah S.A.W Bersabda Arash Allah yang maha pemurah Berguncang Karena kematian Saat bin Mu'ad Di dalam Sohi At-Tirmidhi Disebukkan dari hadis Anas R.A Dia berkata Ketika jenasa Saat bin Mu'ad Diangkat Orang-orang munafik berkata Betapa ringan jenasahnya Rasulullah S.A.W Bersabda Karena para malaikatlah Yang mengangkat jenasahnya Ketika mengepung Bani Quraizo Ada seorang Muslim yang meninggal Yaitu Khalad bin Suwad Karena ditimpu batu alat penggiling Oleh seorang wanita Bani Quraizo Selama pengepungan itu Ada pula yang meninggal dunia Yaitu Abu Sinan bin Minsan Saudara Ukasha Sedangkan Abu Lubaba Tetap dalam keadaan terikat di masjid Selama enam hari Setiap tiba waktu sholat Ada seorang wanita yang menghampirinya Dan melepaskan talinya Agar dia bisa sholat Setelah itu dia mengikatnya lagi Pada dini hari sebelum subuh Wanita tersebut memintakan ampunan Bagi Abu Lubaba Yang saat itu Beliau sedang berada Di rumah Umu Salamah Umu Salamah berdiri di ambang pintunya Lalu berkata Wahai Abu Lubaba Terimalah kabar gembira Karena Allah subhanahu wa ta'ala Telah mengampunimu Maka seketika itu Orang-orang mengerumuni Abu Lubaba Untuk melepaskan talinya Namun Abu Lubaba menolak Tak seorang pun melepaskan Tali yang mengikat tubuhnya Selain Rasulullah s.a.w.t sendiri Yang melepaskannya Saat melewatinya Untuk melaksanakan sholat subuh Beliau melepaskan talinya Peperangan ini terjadi Pada bulan Sulqodah Lima Hijrah Ada pun pengepungan Berjalan selama Dua puluh lima hari Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan beberapa ayat Tentang perang Ahzab Dan Bani Quraidah Dalam surah Al-Ahzab Di dalam ayat-ayat ini Terdapat penjelasan penting Tentang keadaan orang-orang mu'min dan munafik Kemudian kehinaan yang diderita Pasukan musuh Dan kesudahan pengkhianatan Para ahli kitab Demikian para Sobat Al-Hakut TV Penyampaian materi Bagian yang Ketiga puluh satu Dengan judul Perang Bani Quraidah Semoga bermanfaat Lebih kurangnya Mohon dimaafkan Billahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!